Pertama adalah kucing. Selain dikenal mengemaskan, Primbon Jawa juga menyebutkan bahwa kucing merupakan hewan pembawa rezeki bagi penghuni rumah. Primbon Jawa juga menekankan bahwa kucing yang beranak-pinak di dalam rumah akan membawakan banyak rezeki dan tidak ada habisnya. Oleh karena itu, jangan usir keberadaan kucing di sekitar rumah agar rezeki datang dengan mudah bagai air mengalir. Kedua, Burung Perkutut Sudah sejak lama burung perkutut menjadi sebuah lambang keberuntungan di kalangan masyarakat kita. Apalagi, jika sudah berkicau, kicauannya konon akan membawa keberuntungan. Bahkan, harganya bisa lebih meningkat burung perkutut ini sudah berkicau dan memamerkan suaranya. Ketiga, Kura-Kura Jarang sekali ada yang mengetahui bahwa kura-kura merupakan hewan pembawa rezeki bagi para pemilik rumah. Kura-kura sendiri memiliki umur panjang yang dapat mendatangkan keberkahan dan menjadi sebuah representasi kesehatan. Oleh sebab itu, orang-orang yang memelihara kura-kura akan diberikan limpahan rezeki dan kesehatan yang stabil tentunya. Keempat, Ikan Arowana Tidak diragukan lagi kalau ikan arowana menjadi salah satu ikan terpopuler di kalangan pecinta ikan hias di dunia. Bukan hanya pembawa keberuntungan, ikan ini juga seringkali menunjukkan tingkat sosial seseorang karena harganya bisa sangat tinggi. Jenis termahalnya adalah arowana super red yang bisa mencapai ratusan juta rupiah per ekornya, serta memiliki aura keberuntungan paling kuat. Kelima, Ikan Koi Para penduduk benua Asia, terlebih Tiongkok, pasti sudah mengetahui bahwa ikan koi merupakan ikon rezeki atau keberuntungan. Hal ini pun dibenarkan oleh Primbon Jawa yang menyatakan bahwa memelihara ikan koi di dalam rumah akan mendatangkan rezeki kepada para penghuninya. Terlebih, ikan koi yang memang hidup di air menjadi sebuah lambang kesejahteraan dan keseimbangan hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!